Terima kasih. Saya juga menyedakkan jendengan. Jadi jendengan tolong bantuan saya stop. Sudah stop. Saya nanti akan bicara sama Pak Luqman atau siapa pun itu. Nah jendengan nanti kalau butuh pekerjaan bilang sama saya, kita akan jadi jangkauan. Ya saya akan langsung ke Mas Bupati Kediri, Mas Hanin Dito. Mas Dito, itu jadi Anda menyedak pungli parkir di Dispen Duk Capil di Kediri begitu ya? Enggak. Sebenarnya itu ngecek kesiapan pelayanan publik Duk Capil dan Bapenda. Badan pendapatan daerah. Jadi itu bonus Mbak Nana. Tujuan utamanya bukan ngecek sidak apa, bukan nyedak tempat parkirnya, tapi nyedak kegiatan di dinas tersebut. Setelah sudah mau pulang, masuk mobil, saya lihat ada penarikan dari pihak parkir. Nah itu nggak ada karcis. Ini hampir sama kayak tadi yang terjadi di Lumajang. Yang Pak Caktorik marah-marah itu sama kurang lebih. Jadi kalau di Lumajang ada MOU, di Kabupaten Kediri pun juga ada perjanjian. Antara pihak ketiga dengan pemerintah Kabupaten Kediri untuk pengelolaan parkir. Nah cuman karena nggak ada karcis, artinya ini tidak masuk ke retribusi, ke kas daerah. Nah ini yang saya sesalkan. Dan pertanggal 15 Maret itu saya sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tidak boleh ada penghutan liar di Kabupaten Kediri, terutama di tempat pelayanan publik. Artinya itu kejadian kalau saya nggak salah ingat sekitar tanggal 30 April. Jadi sudah 2 minggu setelah saya mengeluarkan surat edaran. Dan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut sudah dibatalkan pertanggal 8 Maret seingat saya. Oke. Dan ini penting karena memang ini urusan rakyat sehari-hari begitu ya. Jadi bukan nominalnya begitu 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu, tapi karena publik yang betul-betul sehari-hari menghadapi hal seperti ini. Begitu ya Mas Bupati? Betul sekali Mbak Nana. Mungkin bagi kita angka 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu tidak sebegitu. Tapi bagi masyarakat Kabupaten yang bekerja menjadi petani di kaki gunung, di lereng gunung, dia harus jalan menempuh perjalanan jauh. Mungkin kurang lebih pulang pergi mereka harus ngeluarin duit 25 sampai 50 ribu. Itu plus ditambah pada penarikan 2 ribu rupiah. Kalau satu kali dia ke dispenduk capil, kalau dia tiga kali artinya sudah 6 ribu. Itu sangat-sangat berarti bagi masyarakat di bawah. Mas Jito, jadi kerumitan apa saja yang Anda hadapi? Kalau kita bicara secara umum begitu ya, kerumitan yang Anda hadapi ketika harus menyelesaikan berbagai persoalan pungli yang rasanya tidak hanya di satu instansi tapi juga beberapa instansi yang lain. Ya, jadi kerumitannya adalah merubah pola pikir kepada teman-teman atau seluruh pihak yang ada di Kabupaten Kediri. Pola pikir yang mungkin dianggap selama ini itu hal yang biasa. Padahal sebenarnya itu hal luar biasa. Nah, ini menyadarkan orang yang tadinya menganggap hal biasa untuk menjadi hal yang tadinya luar biasa untuk menjadi hal biasa ini bukan hal yang mudah. Jadi tantangannya memang satu, yang pertama pasti kalau tadi Caktorik ada musuhnya sama, pasti sekarang beberapa pun juga ada yang nggak suka sama saya. Tapi itu sudah menjadi resiko yang harus ditanggung. Lalu yang kedua, ternyata tidak selamanya melakukan hal baik itu juga di semua orang sepakat bahwa bosannya ada orang yang mengkritisi saya, contoh dibilang cari panggung, contoh tidak tegas, dibilang karena masih bupati baru dan sebagainya. Jadi artinya ya kita menyidak salah, kita nggak menyidak lebih salah lagi. Jadi mendingan salah aja deh dibanding harus salah banget. Oke, baik. Caktorik bagaimana? Anda bahkan sempat dilaporkan ke polisi ya karena sidak yang Anda lakukan. Jadi tumben-tumben nih justru kepala daerah yang dilaporkan ke polisi oleh orang yang disidak. Iya betul Mbak Nana. Saya dilaporkan ke polisi di Polda, Jawa Timur. Ya saya melihat begini ya, begitu saya harus melakukan penegakan untuk hal-hal yang benar yang harusnya dilakukan oleh siapapun, pasti ada pihak yang merasa menjadi bagian orang yang mungkin aksesnya terputus, income ekonominya juga bisa jadi terputus. Nah, orang-orang yang begini-begini ini ya pasti punya rasa kebencian terhadap saya. Nah, begitu punya rasa kebencian, pasti ya mikirnya macam-macam tuh. Mana celah hukum yang sekiranya bisa menjadi ancaman terhadap saya secara pribadi, maupun hal-hal yang merugikan pada posisi personalitas saya. Nah, karena itu saya dilaporkan di Polda. Tadi Mas Bupati Kediri mengatakan kerumitannya salah satunya mengubah pola pikir. Yang Anda temui, apa saja tantangan-tantangan terberat kalau kita bicara pungli, untuk memastikan bahwa ya ada perbaikan sistem seperti yang tadi dikatakan Mas Kurnia dan juga Pak Najih? Jadi gini Mbak, pungli itu pertama karena ada kesempatan dan celah. Dimana ada kesempatan dan celah, pasti potensi pungli itu menjadi pikiran orang. Seluruh bantuan yang menjadi program pemerintah, yang efeknya langsung mendapatkan manfaatnya kepada masyarakat, baik personal maupun kelembagaan, pasti ada hal-hal yang dimungkinkan untuk orang mencari celah, mendapatkan akses yang lebih. Yang kedua, akal-akalannya pasti tumbuh itu, kalau ada kesempatan ada celah. Baik akal-akalan untuk mengakali prosedurnya, maupun akal-akalan untuk mendapatkan nilai lebih yang berkali lipat. Misalnya begini, tadi yang disampaikan Mas Bupati Kediri, KTP. Dulu di Kabupaten Lumajang, begitu KTP itu masih tersentral di dinas kependudukan, orang keliling ke kampung tak uruskan KTP-nya. Nanti hanya tinggal ngasih ongkos. Ya kalau satu, kalau banyak. Nah ini orang yang riwa-riwi sana-sini, sana-sini. Nah akhirnya saya punya keputusan, semua pengurusan KTP selesai di kecamatan. Tidak boleh orang lain yang ngurus minimal keluarganya, kalau orang tuanya tidak paham soal administrasi, anaknya yang menguruskan. Itu mekanisme yang terjadi. Jadi Anda membuat jarak itu makin dekat begitu ya? Tidak tersentral, tetapi memastikan bahwa akses itu bisa lebih dekat di Buka Kepulit. Dan sekarang KTP cetak di kecamatan bisa di Kabupaten Lumajang. Selesai di kecamatan. Mulai KTP, kata keluarga, akta kematian, akta kelahiran, selesai di kecamatan. Itu salah satu mitigasinya yang menurut saya penting dilakukan oleh siapapun. Kalau mekanisme mitigasi ini terjadi dari semua potensi pungli ini yang ada di masyarakat, saya kok yakin ya, nanti ke depan akan ada banyak inovasi untuk mitigasi pungli yang ada di masyarakat. Terkadang yang menyulitkan juga Pak Najih, oknum aparat yang terlibat di sana. Dalam berbagai penelitian kita lihat justru pungli banyak terjadi di kantor-kantor pelayanan publik. Jadi seperti tadi contohnya camatnya, atau kemudian kalau di kantor, di aparat penegak hukum justru polisinya, misalnya oknum polisinya. Jadi ini yang lebih menyulitkan untuk diberantas karena ya memang yang melakukan justru yang punya kuasa? Iya Mbak Nana, jadi apa yang ditemukan ombudsman misalnya itu problem yang kita hadapi adalah budaya birokrasi yang menganggap bahwa kewenangan itu melekat kepada dirinya, sehingga apapun yang dilakukan itu sebagai bentuk kebenaran. Sehingga ketika ada penyalahgunaan ataupun melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bahwa dia diberi otoritas tanpa disadari bahwa otoritas yang dia gunakan itu salah, tidak tepat. Ini yang tadi disebut oleh Pak Bupati, baik itu dari Kediri maupun Lumajang, pembudayaan di birokrasi kita yang sangat rendah. Karena apa? Karena masih masyarakat birokrasi kita itu masih patronase. Melihat patronnya. Kalau pimpinannya A, dia mungkin mengikut. Demikian juga kalau pimpinannya tegas dan seperti yang terjadi misalnya di Lumajang, mungkin bawahnya juga akan ikut. Nah problem ini kan dibatasi oleh waktu kita. Kalau periode Bupatinya berakhir dan ganti orang lain, berubah lagi itu pola budaya birokrasi. Kalau kemudian tidak ada sistem yang memang diberlakukan untuk memastikan siapapun orangnya, prosesnya berjalan sama. Oke, ada hasil penelitian yang juga menarik yang dilekuarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Siapa lembaga yang menurut persepsi publik paling banyak melakukan pungli? Siapa kira-kira? Setelah pariwara saya akan tunjukkan hasilnya. Terima kasih telah menonton!